Halo semuanya, saya Friyan Nureski. Di video kali ini kita akan lanjutkan implementasi coding algoritma selection sort untuk pemrograman Java menggunakan online compiler JTB. Di sini kita pilih Java, lalu hapus baris ini karena tidak kita gunakan. Kemudian kita tulis import java.util.scanner untuk menggunakan kelas scanner. Oke, sekarang saya akan gunakan kelas scanner di sini. Ambil input N untuk jumlah elemen. Kemudian kita buat array dari elemen input N. Selanjutnya kita buat bagian perulangan yang mengambil input tiap elemen array. Dan inilah bagian awal dari algoritma selection sort. dimulai dari I sama dengan 0 sampai I kurang dari N-1. Lalu inisialisasi nilai minimum sebagai nilai I. Selanjutnya ada next loop, yaitu J dimulai dari I plus 1 sampai N. Dan cek kondisi. Jika elemen saat ini kurang dari elemen minimum, maka simpan tiap elemen minimum ke variable J. Setelah proses selesai melakukan looping, maka akan dilanjutkan swapping antara elemen minimum dengan elemen index ke I. Selanjutnya kita buat looping untuk menampilkan increment elemen dari hasil sorting menggunakan fungsi print, bukan println. Karena di sini kita berniat untuk menampilkan seluruh elemen dalam satu baris. Lalu jalankan program. Saya masukkan elemen input dengan angka yang random. Dan ya, hasilnya sudah benar dan sesuai. Nah, demikianlah teman-teman yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih telah menonton. Untuk pembahasan lanjutan implementasi pemrograman Python akan disampaikan di video selanjutnya.